assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menu kita hari ini adalah sop kepiting bahan-bahannya adalah ini sop kepitingnya ini tadi ada berapa 6 atau 5 ya ukurannya tidak begitu besar kita kasih garam dan perangasan jeruk nipis sayurnya untuk tambahannya itu wortel, kentang daun sop nanti kita tambah lagi dengan irisan tomat ini ya bumbu yang telah kita haluskan seperti bumbu sop biasa ya bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada ketumbar sedikit gula garam, pakai ladaku kita tidak usah pakai cabai rawit ya pakai bahan yang ada di rumah saja pedasnya hanya dari ladaku saja atau merica halus minyak untuk menumis dan air secukupnya untuk kuahnya ya baik, kita lanjutkan untuk proses pembuatannya oke, kita masukkan minyak untuk menumis sedikit saja ya panaskan minyak goreng lalu kita masukkan lalu kita masukkan bumbu yang telah masukkan gula dan garam gula sedikit saja ya nanti akan kita rasa lagi nanti akan kita rasa lagi ladaku aduk kita masukkan tomat iris setelah harum kita masukkan air ya ke kuahnya setelah harum kita masukkan air ya untuk banyaknya air ini terserah ya kalau kopitingnya banyak kita habiskan saja satu kantir ini tadi selanjutnya kita masukkan sayuran sayuran ini kentang kentang dan wortel sama-sama yang kemas ya jadi kita masukkan saja bersamaan selanjutnya setelah harumnya akan kita masukkan ke pitingnya oke, sepertinya ini kuahnya kurang ya kita tambah lagi ini kepiting kentang dan wortel sudah menyatu kita tunggu mendidih ya karena nanti kepiting dan wortel kentangnya masak nanti kelihatan nanti dari warnanya dan wortel lemah kentang nanti akan kita coba potong sudah lembut berarti sudah masak ya ini ya warna kepitingnya juga sudah keorenan ini sudah masak kita matikan kompor ya sekarang akan kita sajikan terimakasih telah menyaksikan video ini sampai selesai sampai jumpa di hari-hari berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih